SISTER BA BAIK Mengapa dikatakan SISTER BA BAIK? Jawaban singkatnya adalah karena makanan lebah selalu dari yang baik-baik. Selain itu, lebah tidak pernah merusak tanaman ketika mencari makan. Bahkan mereka membantu tanaman untuk melakukan penyerbukan. Yang lebih hebat lagi nih, lebah tidak mengeluarkan kotoran seperti hewan lain. Perut lebah mengeluarkan madu yang sangat manis. Dan dari perut lebah keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berpikir. Kurang Surat An-Hal ayat 69 Balas Budi Sang lebah mempertemukan bunga jantan atau serbuk sari dan bunga betina atau putik dalam perkawinan atau penyerbukan. Setelah Balas Budi Lebah kepada bunga yang telah memberikan mereka sari bunga yang manis. Arsitek Yang Hebat Tuhan telah mengajari lebah untuk membuat sarang. Cara mereka membuat sarang sangat menakjubkan. Pertama-tama, lebah akan membuat sarang dimulai dari bagian pinggir. Kemudian sarang-sarang terbentuk segi enam, hampir memenuhi semua bagian sisi sarang. Semua sarang segi enam dikerjakan dari pinggir menuju ke tengah hingga selesai. Alat Bekerja Yang Lengkap Semua bagian tubuh lebah dapat menjadi alat bantu ketika bekerja. Kepakan sayap lebah mencapai tingkat kecepatan 250 kepakan per detik. Hal itulah yang menyebabkan suara lebah berdenung. Rambut di sepasang kaki depan berguna untuk membersihkan serbuk sari dari tubuhnya. Jumpe di kaki tengah lebah berguna untuk membersihkan serbuk sari dari kaki depan. Dan di bakul serbuk sari ini, lebah menyimpan serbuk sari untuk dibawa pulang. Bertugas di rumah yang megah Setiap hari, lebah rato menghasilkan kurang lebih 1.500 butir telur lebah. Larva, ini adalah telur-telur yang baru menetas. Kok miring? Bilik-bilik ini selalu berbentuk miring dengan kemiringan 15 derajat untuk menjaga agar madu dan larva tidak jatuh. Lebah pemandu bertugas mencari sumber makanan dan memberitahukan kepada lebah pekerja. Lebah pekerja bertugas mencari makanan serta memberi makan larva dan ratu. Semur hidup, mereka bekerja terus-menerus tanpa mengenal lelah dan tanpa pernah mengeluh. Madu menjadi makanan bergizi bagi ratu, larva, dan manusia. Bentuk segi enam dapat menghemat bahan dan mempunyai daya tampung yang lebih banyak. Sarang lebah terdiri dari ribuan bilik yang terbuat dari lilin lebah. Bagaimana lebah mencari makanan? Alhamdulillah, Tuhan memberikan indera yang tajam kepada lebah. Mata lebah dapat membedakan warna. Nah, ini dia bunga yang mereka cari. Lebah pemandu pun harus pulang dan memberitahu teman-teman lebah yang lain. Kemudian, lebah pemandu memberitahu teman-teman mereka dengan cara menari-nari. Tarian itu membentuk garis lurus menuju arah tempat bunga berada. Gerakan tarian lebah juga menunjukkan jarak sumber makanan yang diketahui oleh mereka. Lebah juga tidak lupa memberi contoh sari bunga yang mereka temukan untuk dicicipi kepada teman-teman mereka. Dan serbu tidak lemah kemudian, teman-teman lebah pemandu menuju tempat bunga. Supaya tidak tersesat, lebah selalu memperhatikan posisi matahari. Dan Tuhan memuahyukan kepada lebah. Buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibuat manusia. Duran Surat Anahal Ayat 68